Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ibrani 9.23 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tema kita pada pagi hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kalau saudara-saudara jadi bosnya Kira-kira kasih gak ya Dikasih pinjem apa enggak gitu Kalau ada karyawan saudara yang Gajinya 4 juta Mau pinjam uang 5 miliar Janjinya akan dicicil tiap bulan Dengan dipotong gaji gitu Mungkin kita gak akan kasih ya Kalau kita jadi bosnya Kenapa? Karena Gak mungkin sanggup bayar gitu Dengan gaji segitu Coba kita Apa kita hitung-hitung gitu ya Kalau dia gaji 4 juta Lalu dia Sanggup bayar berapa per bulan? Katakanlah 1 juta Udah 1 per 4 gaji dia Lalu berapa lama dia harus mencicil? Kalau 5 miliar Dibagi 1 juta aja Berarti dia harus membayar Sekitar 5 ribu kali Cicilan itu ya 5 ribu kali itu berarti dalam 1 tahun Dibagi 12 Itu bisa sekitar 416 kali 416 tahun Jadi selama 416 tahun Dia baru bisa lunas itu hutang-hutangnya Dan itu rasanya gak mungkin Karena umurnya Gak akan mencapai segitu gitu ya Nah saudara-saudara Tetapi karena Bosnya ini Pemilik perusahaan ini Sangat baik Dan dia juga Baik terhadap karyawan-karyawannya Maka dia memberikan Uang pinjaman itu Sebesar 5 miliar rupiah Untuk Untuk karyawannya nih Setahun Dijalani dengan Mencicil Setiap bulan Satu juta Satu juta Sampai Dua tahun dia jalani Bayar terus Satu juta Setiap bulan dipotong Satu juta Itu udah seperempat Gajinya dia Sementara dia Keperluan lainnya Juga banyak sekali Dia merasa Kayaknya Hopeless gitu ya Ini kapan selesainya Dan memang gak akan selesai ya Tetapi dia jalani gitu Sampai akhirnya Suatu ketika Bosnya ini memanggil dia Katanya Kamu Tidak perlu lagi Mencicil hutangmu Hutangmu itu Aku akan Memberikan padamu itu Gratis Kamu Hutangmu sudah diputihkan Aku lunasi semua hutangmu Jadi kamu Tidak punya Hutang Apapun lagi Mulai dari sekarang Baik kepada perusahaan ini Maupun kepada aku Itu kata Bosnya Kepada karyawan itu Wah Betapa Mengejutkannya gitu ya Berita yang dia dengar Dia seolah-olah merasa gak percaya Bahwa Hutangnya Yang dia Anggap Dan mungkin Tidak akan pernah selesai Tidak akan pernah Lunas Ternyata dia Satu hari dia mendengar Bahwa hutangnya itu Sudah lunas Seluruhnya Padahal dia belum Belum lunasi gitu Dia Dia berupaya Tapi dia tidak Pernah bisa melunasi Dan Dia memang belum Melunasi gitu Tetapi Suatu hari Dia seperti tidak percaya Bahwa Ternyata dia bisa Bebas Dari hutang-hutang dia Yang Begitu besar 5 miliar rupiah Padahal gajinya Cuma 4 juta rupiah Setiap bulan Dan ketika dia membayar Mencicil Bulan demi bulan Dia merasa Tidak bisa bernafas Dengan lega gitu ya Karena pengeluaran-pengeluaran Dia banyak Tapi kali ini Dia seperti Bisa bernafas Dengan lega sekali Dia terbebas Dari Beban hidup Dia sangat Berterima kasih Kepada Kepada Bosnya itu Nah Saudara-saudara Berbicara Soal pengampunan Tuhan Pengorbanan Allah Berbicara Soal Penebusan Dosa Itu Mirip-mirip Dengan cerita Yang tadi Kalau dalam Perjanjian lama Ini yang dibahas Di surati berani ya Kalau dalam Perjanjian lama Orang-orang Yahudi Umat manusia Lah gitu ya Itu Ketika berbuat Dosa Maka Dia akan Datang Kepada Imam Memohon Pengampunan Dengan Membawa Binatang Untuk Dijadikan Korban Dipersembahkan Untuk Tuhan Dijadikan korban Apakah binatang itu Burung Kambing Domba Lembu Sapi Sebagai Tanda Pengorbanan Sebagai Tanda Hukuman Yang Harus Nyaiya Terima Gitu Dia Memohon Pengampunan Itu Kepada Tuhan Setiap Kali Dia Berbuat Dosa Maka Dia datang Kepada Imam Dibait Allah Dan Imam Dibait Allah Itu Melakukan Ritual Penyembelihan Hewan Itu Sebagai Korban Persembahan Untuk Tuhan Untuk Tuhan Nah Saudara-saudara Ini Sebenarnya Menggambarkan Upaya Kita Upaya manusia Untuk mendapatkan Keselamatan Untuk mendapatkan Pengampunan Mendapatkan Pengampunan Dari dosa-dosa kita Berkali-kali Berulang-ulang Itu Dilakukan Ketika Kita Melakukan Dosa Ketika Kita Menyadari Kita Memohon Ampun Tetapi Upaya Itu Gak Pernah Bisa Final Gak Pernah Bisa Selesai Kenapa Karena Kita Sebagai Manusia Ya Memang Dasarnya Manusia Itu Makhluk Yang Penuh Dengan Kelemahan Punya Godaan Di sekitar Kita Di dalam Diri Kita Dan Kita Itu Lemah Sehingga Kita Disebut Manusia Berdosa Kecenderungan Sikap Kita Itu Untuk Melakukan Dosa Karenanya Seberapa Besar Pun Upaya Kita Untuk Kita Bisa Tidak Berdosa Maka Itu Sama Seperti Karyawan Tadi Yang Punya Hutang Begitu Banyak Begitu Besar Tapi Upaya Yang dilakukan Tidak Membuat Dia Terbebas Dari Hutang Hutangnya Upaya Yang kita Lakukan Tidak Bisa Membuat Kita Terbebas Dari Dosa Dosa Kita Dan Harusnya Kita Dihukum Tetapi Di dalam Yesus Kristus Yang Allah Yang hadir Menjadi Manusia Itu Merupakan Anugerah Pengampunan Dari Allah Buat Kita Anugerah Dimana Kita Tidak Perlu Berupaya Dengan Keras Berupaya Dari diri sendiri Untuk Mendapatkan Pengampunan Tapi Itu Diberikan Oleh Allah Untuk Kita Itu Sama Seperti Ketika Si Yang Pemilik Perusahaan Tadi Memberitakan Bahwa Kamu Sudah Tidak Punya Hutang Lagi Saya Sudah Melunaskannya Untuk Kamu Kamu Tidak Punya Hutang Baik Kepada Perusahaan Ataupun Kepada Saya Kita Seperti Karyawannya Tadi Ketika Tuhan Yesus Hadir Dan Menebus Dosa Dan Kesalahan Kita Nah Sudah Sudara Dalam Perjanjian Lama Itu Ada Satu Tradisi Dimana Imam Itu Masuk Kedalam Ruang Maha Suci Maha Kudus Di dalam Bait Allah Dia Memberikan Melakukan Penyembelihan Domba Anak Domba Sebagai Persembahan Untuk Tuhan Dan Dan Memohon Pengampunan Untuk Seluruh Orang-orang Yahudi Itu Setiap Tahun Dan Hari itu Dinamakan Sebagai Hari Penebusan Atau Hari 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 Pendamaian Buat Orang-orang Yahudi Yahudi Pada saat Itu Hari Itu Hari Yang Sangat Sakral Sangat Suci Mereka Berpuasa Lalu Ya Imam Besar Hanya Imam Besar Saja Yang Bisa Masuk Ke Dalam Ruang Maha Kudus Dan Melakukan Ritual Persembahan Korban Bakaran Memohon Pengampunan Dan Penebusan Untuk Seluruh Orang-orang Yahudi Pada saat Itu Setiap Tahun Berkali-kali Seterusnya Gitu Gak pernah Selesai Tapi Ini Sebenarnya Ketika Dibandingkan Dengan Kehadiran Yesus Kristus Yang Hanya Sekali Yang Hanya Sekali Sebagai Anak Bomba Yang Dikorbankan Ya Nah Itu Bukan Soal Ritualnya Karena Kita Juga Orang Percaya Kepada Kristus Kan Kita Setiap Tahun Juga Setahun Sekali Kita Merayakan Pascah Maksudnya Bukan Bukan Soal Ritualnya Berkali-kali Lalu Yesus Hadirnya Sekali Bukan Tapi Mau Menggambarkan Tadi Bahwa Berkali-kali Kita Meminta Pengampunan Itu Tidak Mencukupi Berkali-kali Seberapa Besarpun Upaya Kita Sebagai Manusia Untuk Mendapatkan Pengampunan Allah Itu Tidak Pernah Bisa Selesai Dan Pengampunan Itu Hanya Utuh Ketika Allah Menganugerahkannya Buat Kita Pengampunan Itu Hanya Hanya Final Bisa Final Ketika Allah Sendiri Yang Memberikannya Buat Kita Kenapa Karena Dosa Kita Itu Udah Terlalu Besar Lebih Besar Dari Kemampuan Kita Untuk Membayar Lebih Besar Dari Kekuatan Kita Untuk Membersihkan Itu Semua Hanya Allah Yang Mampu Membersihkan Hanya Allah Yang Menganugerahkan Itu Maka Kita Bisa Diampuni Nah Saudara-saudara Persoalannya Adalah Sekarang Apa Dampaknya Bagi Kita Ketika Kita Tahu Bahwa Ketika Kita Percaya Bahwa Dosa Kita Sudah Diampuni Dengan Anugrah Di Dalam Yesus Kristus Apa Dampaknya Bagi Kehidupan Kita Kita Kembali Ke Cerita Tadi Ketika Si Karyawan Ini Sudah Di Diberikan Pelunasan Hutang Oleh Bosnya Kira-kira Apa Yang Akan Dia Lakukan Selanjutnya Kesehariannya Nah Kalau Saudara-saudara Atau Saya Kita Menjadi Karyawan Itu Apa Yang Akan Kita Lakukan Pada Umumnya Orang Itu Akan Punya Kecenderungan Ada Dua Yang Pertama Kalau Kita Jadi Karyawan Itu Maka Bisa Saja Kita Merasa Kita Udah Nggak Punya Utang Lagi Udah Nggak Punya Beban Ya Memang Senang Bersyukur Karena Itu Kita Bisa Pinjam Lagi Bukankah Hutang Itu Adalah Hak Kita Sebagai Karyawan Kalau Kemarin Kita Bisa Pinjam 5 Miliar Selesai Lunas Wah Kan Udah Nggak Punya Utang Lagi Jadi Boleh Pinjam Lagi Kali Ini Nggak Cuma Mungkin Nggak Nggak Cuma 5 Miliar Kalau Kemarin 5 Miliar Sekarang Bisa Lebih Besar Lagi Kita Pinjam Lagi 10 Miliar Kira-kira Menurut Saudara Gimana Kalau Kecenderungan Yang Pertama Ini Mungkin Saudara Akan Bilang Itu Karyawan Kurang Ajar Ya Memang Begitulah Kita Kadang-kadang Kepada Tuhan Juga Begitu Ya Kalau Kita Merasa Sudah Diampuni Kita Dengan Seenaknya Bisa Saja Berbuat Dosa Lagi Bahkan Mungkin Lebih 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 Berdosa Gitu Karena Kita Tidak Merasa Itu Adalah Upaya Yang Kita Keluarkan Jadi Kita Bisa Bebas Melakukan Apapun Diampuni Atau Saudara-saudara Kecenderungan Yang Kedua Bisa Jadi Kalau Kita Menjadi Karyawan Itu Misalnya Dapat Pelunasan Hutang Yang Besar Itu Yang Tidak Akan Kita Bisa Bayar Maka Kita Bersyukur Mungkin Kita Terharu Dengan Kebaikan Bos Kita Kita Akan Terharu Kita Akan Muncul Komitmen Dalam Diri Kita Untuk Bekerja Mati-matian Untuk Dia Untuk Perusahaannya Bahkan Kalaupun Tidak Dibayar Pun Saya Sudah Dibayar Oleh Utang 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 Saya Tadi Dan Saya Merasa Hidup Saya Itu Sudah Bukan Punya Saya Lagi Karena Saya Merasa Hidup Saya Sudah Dibeli Bawah Saya Bayangkan Kalau Dia Tidak Memberikan Pelunasan Itu Saya Akan Terpenjara Dalam Suatu Pekerjaan Yang Tidak Pernah Bisa Selesai Bisa Berbeda Sikap Antara Yang Pertama Dan Yang Kedua Kira-kira Saudara-saudara Akan Melakukan Atau Cenderung Melakukan Merespons Yang Mana Yang Pertama Atau Yang Kedua Ketika Kita Menyadari Bahwa Allah Sudah Memberikan Pengampunan Buat Kita Terus Sikap Kita Cenderung Yang Pertama Atau Yang Kedua Kita Bisa Hidup Seenaknya Karena Kita Sudah Tidak Punya Beban Atau Justru Kita Tidak Punya Lagi Hidup Kita Hidup Kita Hanyalah Untuk Tuhan Nah Saudara-saudara Biarlah Firman Tuhan Di pagi hari ini Boleh mengingatkan Kita Akan Anugerah Pengampunan Allah Satu Kali Dalam Hidup Kita Anugerah Pengampunan Yang Final Dan Bagaimana Kita Meresponsnya Tentu Tentu Itu Pilihan Kita Yang Pertama Atau Yang Kedua Selamat Menjalani Hari-hari Dengan Hidup Yang Lebih Baik Tuhan Memberkati Mari kita Berdoa Bapak Bapak Di dalam Sorga Kami Mengucap Syukur Untuk Anugerah Mu Keselamatan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Pengampunan Penebusan Kami Dari Segala Dosa Dan Kesalahan Kami Ajar Kami Ya Tuhan Kami Boleh Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Memberikan Hidup Kami Untuk Tuhan Untuk Melayani Tuhan Dengan Sepenuh Hati Kami Dengan Penuh Ungkapan Syukur Kami Karena Tuhan Telah Menebus Kami Membawa Kami Keluar Dari Maut Menuju Pada Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Terima kasih Tuhan Mengiringimu Dan Sayangnya Merindungimu Tangan Tuhan Pegang Di Dalam Hidupmu Majulah Dalam Tuhan Tangka Kan Terima kasih Tuhan Whether